Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, saya mau nanyakan masih masalah yang tadi, yang bapak tadi masalah syaitan ya Saya mohon maaf Saya butuh penjelasan Bu ya Sekarang kan banyak ditayangkan di TV-TV itu mengenai Rukyah Ya mungkin pembahasan ini sudah dijelaskan beberapa waktu kemarin Cuman saya ingin lebih jelas lagi dari Bu ya sendiri Itu Rukyah secara Islam itu seperti apa? Kemudian apakah yang ditayangkan di TV itu sesuai dengan Islam? Berdialog dengan jin, apakah dibenarkan? Kemudian istilah jin diambil kemudian dimasukkan ke dalam botol Apakah itu benar dalam Islam? Kemudian banyak kejagalan-kejagalan di situ Jadi mungkin bukan saya saja yang ingin mengetahuinya mungkin banyak orang juga Apakah itu real Islam sesuai dengan Islam yang di TV-TV tersebut? Pertama adalah masalah Rukyah Rukyah adalah hak Rukyah itu sederhana Ada dikumpulkan sama anak-anak Rukyahnya Nabi Kumpulan dari hadith Riyadu Solihin Sampai mengatakan Mendoakan minta kepada Allah akan didoakan disembuhkan Kemudian diantaranya membaca surat Al-Fatihah Itu Rukyah Rukyah itu tidak macam-macam kok Tidak ada embel-embelan ada jinnya 2000 Tidak ada Tidak perlu ngomong di mulutmu ada ularnya Wah serem banget ada ularnya Tidak usah haneh-haneh begitu Rukyah ada orang datang kepada orang soleh Yang melidahnya penuh dengan fikir Dia khusyuk kepada Allah Tidak pernah terlibat dalam dusta Kemudian dia tidak banyak dosa gede Kemudian dia mendoakan Itulah sebab kesembuhan Rukyah Jadi Rukyah itu doa dengan membawa Doa-doa yang diajar ke Nabi Dan doa yang diambil dari Al-Quran yang diajar ke Nabi Seperti dikisahkan seketika yaitu Ada seseorang Mau masuk satu kampung Kampung ini kampung asing Dilarang Kemudian nunggu di luar perkampungan tersebut Ternyata ketua kepala sukunya itu sakit Mengirim utusan Lalu utusan ini ketemu dengan salah satu sahabat Nabi Utusannya datang Adakah diantara kalian ada yang bisa mengobati Oh saya bisa Ini ada orang sok tahu Saya bisa Yang penting bisa masuk Setelah masuk ke dalam Dia baca fatihah Sembuh Sembuh Karena sembuh Senang disemblehkan kambing Langsung dipanggil ini rombongan tadi Berita ini nyampe ke Nabi Rasulullah Kayak mie ini Mau disuruh makan Tapi ini hasil daripada Sahabat saya ini Sahabat kita ini Yang sok tahu Maksudnya Tiba-tiba membaca fatihah Mengobati orang Lalu sembuh Nabi mengatakan Indah halal rukyah Itulah rukyah Pengobatan secara Syari Mintanya kepada Allah Berkat fatihah tadi Baca fatihah Itu rukyah Kemudian ada doa-doa yang lainnya Ini Doa-doa itu Gak panjang Ada doa dari Nabi pendek-pendek Atau membaca Al-Quran Secara Umum Al-Quran adalah syifa Penyembuhan dari Al-Quran Dikatakan Al-Quran itu syifa Dengan keyakinan Bisa jadi sebab kesembuhan Yang menyebukkan hanya Allah Rukyah itu begitu Gak usah pakai embel-embel yang lainnya Kemudian Kalau sudah pakai embel-embelnya Dimasuk wilayah-wilayah aneh Misalnya apa Cinnya 5.000 2.500 Tawar boleh gak nanti Gak tahu Saya pernah ketemu orang model begitu Saya bawa cincin Masya Allah Berat ini Allah Saya mulai kemarin Gini Tengok berat-berat apa Sudah lah Gak usah bual depan saya Pusing saya Dibikir saya punya cincin Dibacain apa-apa Doa-doa gini-gini Berat Berat cincinnya Ya Allah Jangan bual depan saya Ini ada Belum lama ini Orang minjem cincin saya Dia jago cincin kayaknya Mungkin setelah itu Saya nyanjung dia Saya bangga Cincin saya di pinggal berat Berat-berat Sembali kemarin Saya gini-gini juga Henteng Berat-berat apanya Ini model pedukunan itu Begitu Mungkin saya mau Disanjung Farhan Senang Wah Cincin saya berat Ada Penghuninya Ini Aladin nanti Ini model-model Pedukunan begitu Sudah Jangan urusan dengan orang Begitu Ada ularnya Ular itu dibawa Bata-bata Semak-semak Ular kok di mulut orang Usah aneh-aneh deh Habis itu Jual jin Taruh di botol Minuman Taruh botol Jin Taruh botol Sudahlah Kalau surat sama orang Begitu Anda minggir saja Yang bisa menjadi Merame kan media Apa sih Yang bisa Anda bisa dijual Di media Masuk ini Itu berpikir Kalau tidak aneh-aneh Bingung Jual Anggap jin Saya pesen tiga Sudah Sudah jaga pondok Depan sana Berapa seharganya Ami yakin Kalau ada orang Jual jin Untuk jaga pondok Tiga saja Taruh botol Nanti Insya Allah Ini patungan Mau bayar kok Mana yang jual jin Aneh-aneh Ada itu semuanya Jual jin Jual jin Jual jin Jangan bual Jangan bikin umat Pada kebingungan Sampai Di majlis ini Ada yang tanya Kayak begini Jadi tidak ada Itu tidak ada Jual jin Kemudian apa lagi Tadi Bukan Itu sudah Selesai Sudah selesai Saya sudah tutup Bidarnya sudah Kamu datang Ini yang baru Tadi Pertanyaan apa tadi Ada jin dijual Rukiah di TV Ada yang benar Saya tidak pernah Nonton TV Ada yang benar Ada yang enggak Pokoknya Kok idahnya begitu Rukiah itu Sederhana Misalnya mungkin Baipun Boleh Sakitnya apa Ibu Dan sebagainya Kemudian dibacain Bismillah Karena orang soleh Orang soleh itu Ada yang begitu Doain Sembuh Ini tidak bisa Sembuh dengan obat Tapi tidak pakai Bual Tidak pakai Tambah Aneh-aneh Hayal Macam-macam Ini untuk Memberatkan Amplop nanti Kalau Kalau jin satu Kan cuma Satu juta Kalau jin lima ribu Sudah tidak usah Aneh-aneh Begitu Kita belajar Dihadirkan Seperti itu Bahkan Imam Ibn Hajar Al-Haythami Mengatakan Bahwa Jika ada orang Mengaku-ngaku Dia bisa Ngobrol Ketemu jin Oh dialog Sama jin Ngomong Sama jin Dan sebagainya Ngobrol itu Tidak diterima Kesaksiannya Apakah ada orang Ngomong sama jin Ada Ada Tapi Ada ini Bukan berarti Setiap orang Yang ngaku Ngomong sama jin Itu benar Kalau Modal-modal Bendusta Ya ngomong Bisa Ngaku Ngomong sama jin Tapi ada orang Ngobrol dengan jin Ada orang Yang jadi Gurunya jin Syah Yasin Al-Fadhani Bahkan pada Zaman Nabi pun Belajar dari Jin Ada Ada Jadi orang Mengajari Jin ada Dan Ngobrol dengan Jin ada Cuma Tidak semua Orang yang Ngaku Ngomong sama Jin Itu benar Kalau Pengen tahu Benar Tidaknya Lihat kebiasaannya Orang jujur Atau tidak Kalau orang Ini selamanya Jujur Tidak pernah Berbohong Sedikit Berbohong Mungkin Omongannya Benar Itu Mungkin Omongannya Benar Ngobrol sama Istri yang Baik Ngobrol sama Tetangga Ngobrol sama Jin Serem banget Dia Tidak deh Saya juga Tidak pernah Beranggangan Tapi memang Di pondok Dulu Kita punya kawan Di pondok Pengen ketemu Jin Baca surat Jin Terus Ngapain Ketemu Jin Memang Asik Ketemu Sama Orang Ajib Ada yang Bawain Roti Bawain Minuman Susu Sama Jin Saya Tidak Pengen Ketemu Jin Alhamdulillah Dan Tidak Pernah Ketemu Jin Sampai Hari Ini Tidak 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 Ketemu Jin Kalau Saya Berangan Ketemu Rasulullah Ketemu Jin Ngobrol Sama Jin Tidak 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 Ngobrol Sama Keluarga Yang Enak Selesai Kalau Belajar Disini Tidak 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 Takut Masuk Wilayah Yang Mungkin Bermaksiat Tapi Tidak Semestinya Berbohong Berbohong Adalah Simatul Nif Munafikin Kerjaannya Orang Munafik Berbohong Sekali Berkembang 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 Ada Seorang Mu'min Pernah Melakukan Pencuri Ada Seorang Mu'min Tapi Mu'min Tidak Semestinya Berbohong Makanya Kita Tutup Sebab Sebab Berbohong Tutup Kemarin Kita Bicara Mimpi Rasulullah Hati-hati Minggu Sampai Di Pondok Rame Ketemu Rasulullah Sampondok Jadi Pendusta Semuanya Ngaku Ngaku Mimpi Ketemu Rasulullah Biar Dibilang Pondok Pondok Hebat Semua Yang Mondok Disitu Ketemu Rasulullah Hati-hati Sama Di Pondok Al-Bajjah Tidak 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 Alhamdulillah Sampai Hari ini Tidak 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 Bokoknya Yang Ngaku 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 Jin Dusta Tidak 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 Sampai Hari ini Orang Ngaku Bicin Pondok Gede Dari Pocok Gap 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 Tidak Ada Orang Nampak Jin Tapi Ada Sebagian Tempat Jin Setelah 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 Malam Ada Jin Setelah Hari Yang Lihat Jin Yang Banyak Dusta Itu Yang Saya Pangkas Maka Saya Keras Begini Pangkas Jangan Dusta Jangan Dusta Dusta Itu Besar Di Adapan Allah Jangan Bohong Selesai Wallah Alhamdulillah 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 Yandra Aljifari Channel Yang Membahas Informasi Motivasi Islam Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Lontennya Agar Tidak Ketinggalan Video Dan Informasi Terbaru Dari Channel Yandra Aljifari